Bun, kenapa sih aku udah teratur minum obat, udah pola makanya diatur, 3P-nya diterapkan, rajin olahraga, kemudian menghindari pantangan-pantangannya. Tapi kenapa sih aku belum sembuh-sembuh juga? Sensasinya terus masih ada. Aku pun pernah mengalami ini. Intinya adalah jangan pernah membanding-bandingkan sembuhan si A, si B dengan yang kamu alami. Di video kali ini aku bakal berbagi tips lagi, share pengalaman lagi. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian mengetahui video-video terbaru aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu ya. Kembali lagi di channel aku. Di video kali ini aku bakal share lagi pengalaman dan juga menjawab pertanyaan kalian. Jadi aku itu buat video dari pertanyaan kalian. Kalau misalnya udah aku alamin, aku bakal jawab ya sesuai dengan pengalaman aku dan sesuai dengan hasil konsultasi aku dan share aku sama teman-teman aku yang udah sebut dari GOR, Asam Lambung dan juga Insighted. Nah, untuk Asam Lambung itu kalian jangan khawatir, Asam Lambung itu tidak berbahaya, tapi emang butuh kesabaran, butuh perjuangan, butuh kerja keras untuk menyembuhkannya. Apalagi sudah kategori GOR atau sudah kategori menengah ke atas lah ya, seperti yang aku alami sebelumnya. Jujur awalnya aku gak pernah menyangka bakal terkena penyakit ini. Tapi mungkin Allah percaya aku mampu, jadi Allah memberikan penyakit ini dan aku yakin dan percaya penyakit ini datangnya dari Allah, kesembuhkan juga dari Allah, intinya kita inti. Nah, di video kali ini aku bakal share ya, karena kalian sudah bertanya makanya aku bakal jawab lagi. Bun, aku tuh udah makan obat, minum obat teratur, posisi tidur aku udah benar, pola tidur aku udah benar, olahraga teratur, makan sering ya, sesuai dengan yang bunda jelaskan. Tapi kenapa ya masih aja suka kampung, kenapa aku gak sembuh-sembuh, apa sih yang terjadi, aku sampe stres bun, aku sampe gak mau makan lagi, aku gak mau minum obat lagi. Jadi pun aku pernah nalami ya, aku tuh sampe pengen nangis di depan dokter aku, dok aku kenapa sih udah ini, udah minum obat ya, aku tuh sampe bosan minum obat. Aku udah makan teratur, ya, udah minum obat, udah minum air hangat seperti orang-orang sarankan, udah ngemil sering, tapi tetap aja. Apa yang terjadi sih sama aku? Udah sampe endoskopi, tapi kok masih ada aja sensasi ini? Ternyata jawabannya itu simple, ya. Kita itu kurang bersyukur. Dan kita tuh terlalu parno, ya. Dan kita tuh terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi sama diri kita. Ini aku alami sendiri. Maksudnya gimana, bun? Jadi, karena aku terkena sama lambung gerdana saya itu kurang lebih 2 tahun, kepanikan, kecemasan itu udah luar biasa yang aku alami. Jadi, kalau misalnya aku ngalamin sensasi apapun di perut aku, aku udah panik. Aku udah, aduh ayah, aku kena ini lagi nih. Jadi, caranya yaitu cuekin aja, ya. Intinya jangan terlalu prihatin sama diri kita. Yang penting kita sudah menjalankan 3P, sudah minum obat secara teratur, sudah olahraga, sudah tidurnya tepat waktu atau nggak bergadang, menghindari pantangan-pantangannya. Selebihnya itu pasrahkan aja sama Allah. Ya, jadi nggak usah perlu dipikirin. Ya, karena kamu kan udah ngalamin ini udah lama. Jadi, ah ini cuman sensasi, ntar juga bakal sembuh. Aku juga kayak gitu, guys. Ternyata obat itu dari diri kita. Kalau kamu dikit-dikit takut, itu nanti bakal memperparah. Itu nanti bakal kambuh lagi, kambuh lagi. Jadi, aku itu adalah tipsnya belajar cuek terhadap diri aku sendiri. Cuek itu bukannya nggak peduli, aku mau sakit juga tetap kerja, nggak. Jadi, kalau misalnya ada sensasi sedikit, ah ini mah cuma sensasi biasa doang, ntar juga sembuh. Ya, jadi jangan terlalu egois. Sedikit-dikit kamu, ya aku kenapa lagi ya, merenung lagi, stress lagi, pengen nangis lagi. Jangan, itu bakal berburuk keadaan kalian. Intinya kita bersyukur karena sudah berobat, sudah dikasih minum obat yang tepat. Kemudian sudah mendapatkan tips-tips dari youtuber misalnya yang udah sembuh dari SM Lambung. Alhamdulillah, aku bersyukur karena banyak banget yang nge-support aku. Dan saran aku, jangan cerita ke orang yang belum tahu terkait SM Lambung. Karena dia nggak bakal percaya, karena dia nggak ngalamin. Aku itu kalau cerita ke orang, ujung-ujungnya sakit hati. Jadi, saran aku, jangan cerita ke orang-orang yang belum ngalamin. Kalaupun kalian cerita itu, nggak bakal dapat jawab. Hanya dapat sakit hati atau kecewa. Karena mereka nggak ngalamin. Aku pernah curhat ke temen aku. Ah, kamu aja yang lebay. Kamu aja selalu dipikirin. Itu kan bikin kita down. Jadi, caranya itu cerita ke orang yang sudah ngalamin. Atau share. Atau lihat, cari youtuber-youtuber yang sudah, yang mengulas terkait SM Lambung yang udah sembuh. Itu bakal membuat kita semangat. Seperti itu. Kemudian, lakukan hobi kalian. Kesenangan kalian. Yang buat kalian happy. Pokoknya, buat suasana biar kalian happy. Kalau misalnya nih, aku suka nih, ngobrol sama teman-teman yang udah cari teman. Jangan nanya diri. Aku suka nonton ini nih, biar aku happy. Karena aku tuh pernah ngalamin. Kalau misalnya nih, di rumah aku, ya, lagi sendiri. Lagi ada sensasi. Aduh, aku mikir, itu bakal menjadi-jadi. Pikirannya udah mulai kemana-mana, udah nyampe di mana. Kemudian, asam lambung udah mulai kerucuk-kerucuk atau apa gitu. Udah mulai peri dan lain-lain. Tapi kalau misalnya aku bahwa happy. Ya, aku mau nonton ininya. Itu bakal hilang. Gak ada sensasi. Gak bakal ngerasain. Jadi, emang intinya itu kita harus bahagia. Kita harus happy. Dan intinya lagi, harus mikirin, ya, orang sekitar kita, ya. Karena aku punya anak, suami, dan juga aku jauh dengan keluarga. Aku selalu mikir, kalau aku terus-terusan meretapi, merenuhi ini penyakit, aku gak bakalan sembuh. Aku gak bakalan bisa berkembang. Aku gak bakalan bisa bekerja sebagaimana mestinya. Jadi, kalau misalnya sensasi sedikit, ah ini mah cuma penyakit. Sensasi doang, nanti juga bakal sembuh. Ntar juga normal lagi. Kayak gitu. Dan tentunya tetap terapkan pola makan kalian sering, tapi porsi kecil. Jangan sedikit-sedikit, aduh aku kenapa lagi ini? Searching di Google lagi. Itu nanti bakal membuat kalian lebih parah atau lebih panik. Jadi, mulai dari sekarang, kalau misalnya kalian udah gak ada sensasi. Kemudian udah terapkan pola makannya, 3P-nya, minum obat teratur. Kemudian udah tidurnya tepat waktu. Kemudian udah gak minum yang aneh-aneh, gak makan yang aneh-aneh, tapi gak sembuh-sembuh. Ya, intinya bersyukur dan happy. Biar kesembuhan itu berangsur, penyakit itu berangsur hilang. Karena kalau misalnya kalian terus-terusan memikirkan ini, itu gak bakalan pergi dari badan kalian. Tapi kalau kalian cuai, ah aku gak boleh terus-terusan mikirin ini. Aku harus kerja, aku harus happy, aku harus sembuh ya. Karena aku punya anak, punya keluarga, mereka masih butuh aku. Aku harus sembuh. Jadi, itu akan memotivasi diri kalian untuk sembuh dari penyakit itu. Jadi, menurut aku sih, seberat apapun untuk penyakit asam lambung atau gerb. Kalau dari diri kita pengen sembuh, ada kemauan untuk bangkit, itu nanti kita bisa lawan. Jadi, aku selalu melawan, kalau misalnya, aduh udah mulai berasa-rasa, aku lawan. Aku harus happy, aku harus dari kesibukan. Aku harus ngajak anak aku main, misalnya ke taman, misalnya ke pantai. Biar aku gak fokus sama sensasi ini. Tapi benar-benar hilang itu setelah happy, setelah itu aku lakuin, alhamdulillah sih berhasil. Jadi, itu adalah salah satu kunci untuk kesembuhan kita. Jangan mentang-mentang, aduh ada lagi sensasi, aku gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Tapi kok masih aja, gak sembuh-sembuh. Itu sih sebenarnya kuncinya dari diri kita sendiri. Jadi, jangan terfokus sama penyakit yang kalian derita. Tapi pikirkan, bagaimana untuk kebahagiaan kamu, kebahagiaan keluarga kamu. Gak usah mikirin. Jadi, kalau kamu mikirin dikit-dikit, aduh kamu lagi gak ya, aku takut nih. Itu nanti bakal mulai lagi. Karena, kalau misalnya pikiran kalian udah kemana-mana, itu asam lambungnya makin menjadi-jadi. Jadi, ada hubungannya ya, sangat berhubungan erat antara pikiran dan juga lambung. Nanti aku bakal jelasin hubungan lambung dan pikiran itu apa. Sehingga mereka itu, kalau pikiran udah mulai kesana, udah mulai miring kemana-mana, lambung juga akan mulai kumah. Makanya, aku selalu cerewet, selalu menjelaskan, tolong pikiran dicaga. Tolong pikirannya dikontrol. Karena, kunci dari kesembuhan itu adalah dari faktor pikiran. Meskipun kamu udah banyak makan obat, udah banyak minum obat, dari obat herbal, dari obat-obatan yang dokter, kimia, atau obat apapun yang kalian konsumsi. Tapi, kalau kamu belum bisa kontrol dari segi pikiran kamu, itu percuma. Jadi, harus bisa kontrol pola pikir. Agar kesembuhan itu cepat. Ya, emang penyakit asam lambung itu tidak berbahaya, tapi butuh kerja keras, butuh kesabaran, butuh ekstra perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan total seperti sejak kala. Aku udah ngalamin ini, dan aku tuh suka parnoan orangnya. Dengar ini, dengar itu, parno lagi. Tapi, ternyata kalau misalnya kita lawan ya, udah konsumsi obat, kemudian kita lawan rasa cemas itu, kita bisa. Percuma kalau kesikiater, kesikiater tapi tetap aja kamu dari dirinya gak ada kemauan untuk melawan itu. Jadi, kalau misalnya lu kesikiater juga, terus dibarengi dengan usaha kalian, dibarengi dengan kemauan kamu untuk sembuh. Jadi, sekali-sekali itu sensasi di lawan. Ah, enggak ah, kalau misalnya udah sensasi minum air putih hangat, habis itu udah, ah aku udah sembuh, ini gak ada nih, gak ada nih sensasi kayak gini. Ya, insya Allah nanti bakal pergi dengan sendirinya. Kesembuhan itu ada guys, ya. Aku pernah ngalamin yang kalian alami, jadi kalian jangan pernah takut, jangan pernah parnoan, dan jangan pernah takut bertanya. Kalau misalnya kalian mau tanya, boleh DM aku, atau boleh WhatsApp, tapi mohon maaf kalau misalnya lambat aku jawabnya ya. Karena aku juga punya banyak kesibukan yang lain. Atau boleh komentar di video-video aku, kalau misalnya aku gak jawab secara langsung, mungkin aku bakal buatkan videonya lagi seperti ini. Semoga share kali ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa, terus terapkan 3T, dan jangan manja, jangan cerita ke orang-orang yang belum pernah ngalamin asam lambung, gert, dan anxiety. Tapi karena mereka itu gak bakalan tau, dan pasti memberikan solusi yang kurang enak, yang kita dengar. Dan itu membuat kita lebih panik dan lebih parno lagi. Jadi saran aku, selalu simak video-video siapapun yang sudah sembuh dari asam lambung, itu bisa membantu kalian. Karena itu juga bisa membuat kita lebih bangkit lagi, lebih sembuh. Nah, dan kemudian yang selanjutnya adalah, jangan pernah membanding-bandingkan proses aku dengan prosesnya. Misalnya dia, misalnya dia nih cepat sembuh, kok aku lama banget sih sembuhnya? Jangan. Karena proses si A dan si B itu belum tentu sama. Aku cocok sama obat ini, belum tentu cocok sama kamu. Jadi, selalu aku terapkan ke kalian, selalu aku sarankan konsultasi ke dokter, ataupun konsultasi ke orang-orang yang sudah berpengalaman. Boleh diambil, dicoba, tapi kalau misalnya gak cocok, yaudah, jangan diteruskan. Seperti itu, ya. Jadi, jangan pernah membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain, ya. Atau, cukup cepat banget sembuhnya sih, minuminya aja udah sembuh. Itu akan membuat kamu lagi lebih down, atau lebih terpuruk, atau lebih parno, lebih takut lagi. Lebih khawatir, gitu. Oke, guys. Semoga share kali ini bermanfaat, ya. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Adepadain Bunda, dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!